Alhamdulillah Dalam sepekan ya kalau bahasanya di hadis Kita perbanyak salawat Kepada Rasulullah dan mudah-mudahan pertemuan kita Pada hari ini Allah berikan keberkahan Allah berikan rahmat dan Kita selaku muslim Dan muslimah Senantiasa memperbaiki diri Untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Karena jikalau hari ini lebih baik Daripada hari kemarin isinya kita beruntung Kalau misalnya hari ini sama dengan hari kemarin Kita merugi Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin Maka kita celaka Di antara tiga pilihan itu Sesungguhnya kaum mu'mini tidak punya pilihan Kecuali harus menjadi orang-orang yang beruntung Tidaklah dia menginginkan menjadi orang yang Merugi apalagi celaka Jadi hari ini kita membahas tentang Moderasi Islam Di judulnya itu ya Moderasi Islam, syariat Islam Senantiasa dipojokkan Sebenarnya judul ini diambil Karena memang hangat kembali Seolah-olah syariat Islam Yang pekan lalu juga dibahas oleh Umu'ulia Tentang kerudung gitu ya Jilbab yang Dipersekusi kembali Seolah-olah ketika itu diterapkan Bahkan diterapkan di sekolah negeri Maka itu membawa polemik gitu lah Atau bahasanya memang Setiap kali syariat Islam ini Dibawa dalam ranah kehidupan Kayaknya bawa masalah terus gitu loh Jadi ketika ada Konteks kehidupan yang bersinggungan dengan syariah Nah itu menjadi polemik gitu Atau bahkan Tadi sempat baca juga ya Beberapa artikel Nah tidak sedikit Tokoh-tokoh atau pengamat Yang mereka itu justru Memang ya orang-orang liberal Yang sangat mengedepankan Ide-ide barat Kebebasan Yang mereka sempat bilang begini Perda syariah itu Kalau ada yang menimbulkan masalah Dimana-mana Kalau ada perda syariah Maka akan ada permasalahan Katanya gitu Nah ini justru kan Nampak sekali gitu ya Bahwa ada ketidaksukaan Terhadap syariat Islam Ketika diterapkan Dan apa yang terjadi saat ini Ini bukan hanya kasus pertama Namun juga menjadi kasus yang Senantiasa berulang Dan kenapa topiknya itu adalah Moderasi Islam Karena memang Apa namanya Yang diinginkan oleh barat Melalui antek-anteknya Memang kaum muslimin tidak Senantiasa memegang teguh Syariat Islam itu sendiri Tetapi berada pada posisi yang sangat Tolerir ya Terhadap cara pandang barat gitu Yang liberal Berislam boleh Beragama boleh Tapi hanya pada ranah pribadi Tidak untuk ranah umum Tidak untuk ranah publik gitu Hanya pada ranah domestik saja Kita boleh menerapkan Islam Nah ternyata ini Ketika kita lihat pun ya Muncul ide Bahwa Islam itu Tidak boleh terlalu Fundamentalis Islam itu tidak boleh Terlalu Apa namanya Kalau kita kembali kepada Islam yang kafah itu Rasanya akan mengekang Dan yang lainnya Maka Islam yang baik itu adalah Islam yang moderat Yang membolehkan ide-ide barat Masuk dalam kehidupan kita Yang menghargai Berbagai pendapat Dan yang lainnya gitu ya Nah ternyata Ketika pembahasan ini muncul Atau Memang sengaja dibahas Di tengah-tengah masyarakat Maka yang terjadi Justru malah Pemojukan syariat Islam Contoh kayak Kerudung kemarin itu lah ya Yang terjadi di SMK 2 Padang Kakak Lumayan lama Di Padang gitu ya Ada 3 tahun Dan memang kita sudah Tahu bahwa Sumatera Barat itu ya Tagline-nya aja Adat Bahasa di Syarak Syarak Bahasa di Kitabullah Dan itu sudah Peraturan yang Ber Belasan tahun adanya gitu loh Tapi sekarang ini kok malah mencuat gitu Dan itu hanya satu kasus Seolah-olah menjadi generalisir Bagi semua Kasus yang ada gitu ya Dan Yang terjadi juga Kalau kita lihat Ketika yang menjadi korban itu adalah Muslim itu gak pernah diselesaikan gitu Karena kita juga sering mendengar istilah Adanya pelarangan Kita sering mendengar berita gitu ya Adanya pelarangan misalnya bagi muslimah Siswi muslimah di Bali Untuk mengenakan pakaian muslimah Ketika bersekolah Nah itu gak pernah dibahas Dianggap intolerir gitu ya Tapi ketika berkaitan dengan wilayah Yang ada perda syariahnya Maka seolah-olah ya memang syariah Syariah Islam itu membawa permasalahan gitu loh Tidak menyatukan gitu ya Justru malah menimbulkan Perselisihan di tengah-tengah masyarakat Nah Jadi Terakhir ya Apa namanya Yang Kelihatan bagi kita ya memang Syariah Islam itu ya Sangat akan dipojokkan sekali gitu Nah Maka Pada tanggal 3 bulan 2 2021 Berarti 2 hari yang lalu ya Dari Laman kemendikbud.co.id .go.id Jadi berdasarkan keputusan bersama Ya SKB 3 Menteri Menteri Dalam Negeri Kemudian Menteri Agama Kemudian Menteri Pendidikan Kemendikbud ya Pendidikan dan Kebudayaan Nah Jadi dari keputusan itu Ada ada beberapa hal ya Yang di Apa namanya Yang dibahas tentang Penggunaan pakaian seragam Dan atribut bagi peserta didik Kemudian pendidik Tenaga pendidik di lingkungan sekolah Yang diselenggarakan pemerintah daerah Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Dan berdasarkan Apa yang disepakati dalam SKB 3 Menteri itu Ada 6 keputusan utama dari aturan Yang dibuat ya Yang pertama Keputusan bersama ini Mengatur sekolah negeri Yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Atau pemda Kemudian yang kedua Peserta didik Kemudian pendidik Dan tenaga kependidikan Itu berhak memilih Antara seragam dan atribut Tanpa kehususan agama Atau seragam dan atribut Dengan kehususan agama Jadi Kalau mereka mau menutup aurat Kalau dia muslim terserah Kalau tidak menutup aurat pun Tidak masalah gitu Begitu juga dengan yang non muslim Nah gitu lah ya Kurang lebihnya Ini keputusan yang kedua Nah kemudian Poin yang ketiga Dari SKB 3 Menteri itu adalah Pemda dan sekolah Tidak boleh mewajibkan Ataupun melarang seragam Dan atribut dengan kehususan agama Jadi gak boleh Dilarang Gak boleh diwajibkan gitu Jadi Up to you gitu ya Terserah kamu Mau pakai yang mana Nah kemudian Poin yang keempatnya adalah Pemda dan kepala sekolah Wajib mencabut aturan Yang mewajibkan Atau melarang seragam Dan atribut selama Kehususan agama Dengan kehususan agama Itu paling lama 30 hari Sejak Apa 30 hari kerja Sejak keputusan bersama itu Ditetapkan Berarti kalau dari tanggal 3 kemarin Terhitunglah 30 hari setelah itu Dengan hitungan hari kerja gitu ya Jadi harus dicabut oleh Kepala sekolah Atau bahkan oleh Ininya Kepala wilayahnya Kepala daerahnya gitu Dan kelima Poinnya adalah Jika terjadi Pelanggaran terhadap Keputusan bersama ini Maka sanksi yang akan diberikan Kepada pihak yang melanggar Itu yang pertama Pemda akan memberikan sanksi Kepada kepala sekolah Atau kepada pendidik Atau kepada tenaga kependidikan Kemudian yang kedua Apa namanya Gubernur Itu memberikan sanksi Kepada bupati Atau wali kota Kemudian yang ketiga Tingkatan yang lebih tinggi lagi Kemendagri Akan memberikan sanksi Kepada gubernur Kemudian Kalau masih belum juga ya Berarti Kemendagri memberikan sanksi Kepada sekolah Terkait dana bos Dan pembantuan Pemerintahan lainnya Jadi bisa jadi Nanti dana bosnya Dicabut Atau seperti apa Nah kemudian Poin yang keenam Peserta didik Kemudian pendidik Dan tenaga kependidikan Yang beragama Islam Di provinsi Aceh Itu dikecualikan Dengan ketentuan Keputusan bersama ini Dan itu Disesuaikan dengan Kekhususan Aceh Berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan Terkait pemerintahan Di Aceh Dan Kalau kita lihat Dari SKB 3 Menteri ini Apa namanya Mendikbud ya Mengatakan bahwa Ia ingin memberikan Kebebasan kepada Para guru dan siswa Untuk menentukan Seragam yang hendak Mereka kenakan Jadi kembali kepada Individunya Gurunya mau pakai Pakaian yang seperti apa Bukan dalam artian warnanya Tapi apakah menutup Aurat atau tidaknya Kalau kita singgung Ke Islamnya Dan Sama juga dengan Siswanya Nah itu nanti Dikembalikan ke mereka Disesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku Dan hanya berlaku Bagi sekolah negeri Sehingga tidak akan Mengatur ketentuan Berpakaian di sekolah swasta Oke gitu ya Nah kemudian Selain Kemendikbud Juga dari Mendagri Menyatakan bahwa Sekolah itu Seharusnya mencerminkan Dan menguatkan Moderasi agama Dan toleransi terhadap Keragaman agama Nah dan Beliau mengharapkan Pemda itu mengambil Langkah-langkah penyesuaian Dan apa kata Mendagri Bagi yang tidak sesuai Mohon untuk Segera menyesuaikan Karena akan ada Sanksi bagi yang Tidak sesuai Jadi sudah diberikan Ancaman Bukan hanya sekadar Himbauan Sedangkan kalau Dari Menak sendiri Menuturkan bahwa Anak didik itu Harus dibiasakan Dengan perbedaan Yang ditunjukkan Oleh bangsa yang besar ini Dan di masa depan Anak didik akan Tumbuh menjadi Manusia yang toleran Menghargai perbedaan Dan perbedaan-perbedaan Ini jika dikemas Ini akan menjadi Sebuah kekuatan Dan ini Sebenarnya Terbitnya SKB 3 Menteri Ini merupakan Buntut dari Adanya ya Persoalan yang mengemuka Dari jilbab Atau Kalau masyarakat Kenalnya kan dengan Kerudung ya Di SMK 2 Padang Dan itu yang Menuhai kontroversi Nah kalau kita Analisis Apa yang terjadi Seolah kalau Yang kita lihat Dari SKB 3 Menteri Itu ya berarti Yang diinginkan oleh Penguasa Adalah kondisi Di mana Masyarakat itu Ya Kalau beragama itu Jangan dipaksa Jangan ada paksaan Dan kalau Selama ini Jadi seolah-olah Kita nih Kakak jujur dulu Waktu di SMP 1 itu Kelas 1 SMP Kita kan gak diwajibkan Pakai kerudung ya Kelas 2 itu Baru disuruh pakai kerudung Disuruh nutup aurat Nah Jadi Seolah-olah Yang terlihat Dari SKB ini Keberadaan Aturan tersebut Justru malah Menjadikan masyarakat Termasuklah itu Muslimah Merasa terkekang Dengan kebijakan tadi Dia tidak diberikan Hak asasi manusianya Untuk menampakkan Ekspresinya Dengan adanya Kebijakan di sekolahnya Atau dengan Dengan ada kebijakan Di wilayah setempat Tapi mungkin Kalau bagi penggiat ham Atau mungkin kita yang senang Dengan istilah toleransi Dengan istilah demokrasi Pasti kita akan mikir Oh ini kan bagus nih Nanti kan kembali Ke kesadarannya aja Kok kan dia gak dikekang juga Untuk pakai Mau nutup aurat atau tidak Ini kan kembali ke dia Gitu loh Ini kan gak bisa juga Kita paksakan orang Nutup aurat atau tidak Nah ternyata Di dalam Islam Tidak sesimpel itu Bagi seorang mu'min Kehidupan itu Bukan cuma di dunia Gitu ya Bagi seorang mu'min Kehidupan itu Bukan cuma di dunia Tetapi adanya di akhirat juga Dan akan dipintai Pertanggung jawaban Gitu loh Jadi setiap yang kita lakukan Termasuklah siswa Ya kan Termasuk guru Termasuk tenaga kependidikan Itu semua kan Makhluknya Allah Hambanya Allah gitu ya Yang kita itu Pasti juga harus taat Kepada aturan Allah Termasuk dalam kategori Menutup aurat Nah diberikan peluang Seperti ini Bagi setiap Yang bersekolah Di sekolah negeri Boleh saja mereka Menlepaskan auratnya Berarti ketika Apa Melepaskan pakaian Penutup auratnya Mungkin ya Dalam kategori Bukan telanjang gitu Tapi Rambutnya kelihatan Kakinya kelihatan Tangannya kelihatan Gitu ya Nah Dengan asas apa? Kebebasan Liberalnya kan Yang dimunculkan gitu Jadi disini kita melihat Secara jelas Bahwa negara yang Seharusnya hadir Untuk melindungi Masyarakat Bagaimana agar mereka Tetap terikat Kepada hukum syara Kita tidak bicara Non muslimnya Yang dipaksakan ya Kita bicara muslimnya Karena aturan itu Juga mengena Kepada muslim Seharusnya hadirnya Negara adalah Memfasilitasi Bagaimana masyarakat Bisa taat Kepada Tuhannya Bukan malah Memfasilitasi Masyarakat Ini loh Silahkan di Kebebasan kalian Masing-masing Gak bisa kayak gitu Nah jadi Dulu pernah Bilang ke Adik-adik ngaji Waktu Kalo kita kajian kan Enak ya kalo kita sholat Enak ya kalo kita nutup aurat Tapi bagaimana Agar orang lain itu Bisa nutup aurat Orang lain bisa nutup aurat Itu mungkin karena Kita nyampaikan ke dia Tapi akan lebih luar biasa Kalo negara Yang memahamkan Kepada mereka Bagaimana cara Menutup aurat Dan kemudian Difasilitasi Jadi pahalanya Nyampaikan negara Nyampaikan ke orang-orang Yang punya kekuasaan Nah Nah itu kan Akan tertata rapi Kehidupan Nah ini justru malah Berada pada posisi Menampakkan Bahwa sistem kehidupan Kita sekarang ini Betul-betul sekuler Yang memisahkan Agama dari kehidupan Gitu Jadi bukan malah Berada pada posisi Yang memudahkan Orang untuk taat Kepada Tuhan Tapi justru malah Berada pada posisi Yang menjauhkan Manusia itu dari Tuhannya Mungkin di awal-awal Seperti ini Kita akan ngerasakan Gak terlalu banyak Lekang efeknya Kan kita juga Sama-sama faham Ya tapi kita bicara Generasi bukan Satu dua tahun loh Bukan cuma lima tahun ke depan Tapi sepuluh tahun ke depan Kalau sudah terbiasa Dengan aturan Yang membolehkan mereka Untuk bermaksiat Kepada Tuhannya Maka bagaimana mungkin Di sepuluh tahun yang akan datang Mereka akan faham Bagaimana kualifikasi Ketaatan itu Jadi kita Harus faham Dengan itu semua Nah Yang dimunculkan Ke kaum muslimin Seolah-olah Kalau ini tidak Disodorkan Ketengah-tengah mereka Moderasi ini Tidak disodorkan Ketengah mereka Ya Islam itu terlalu Mengekang Ini kan perempuan juga Kan santunnya Kan ini Kita tidak bisa Selaku manusia Buat aturan sendiri Harus ikut aturan Sang pencipta Jadi kalau ada yang bertanya Emang negara boleh Sampai mengintervensi sedemikian Kan itu hak privat Itu kan hak Setiap orang Bukan kehidupan umum Nah coba kita lihat Islam itu Mengatur dari bangun tidur Sampai bangun negara Dan negara itu Hadirnya memang Untuk memfasilitasi Memfasilitasi kebutuhan masyarakat Memfasilitasi bagaimana Ketaatan itu memang terjaga Gitu Ya kan Jadi Kalau kita Lihat dalam konteks Islam Justru hadirnya negara Bukan pada posisi Yang membolehkan manusia itu Bermaksud kepada Tuhan Tetapi justru Hadirnya aturan Islam Menjadikan negara Memahamkan hal tersebut Kepada masyarakat Nah jadi Bukan berada pada posisi Yang sebaliknya Dan hadirnya negara Inilah membedakan Sangat membedakan sekali Bagi kita ya Mana negara Yang berbasis Islam Mana negara Yang berbasis sekuler Kalau negara Yang berbasis Islam Jelasnya dia memang Akan mengedepankan syariat Islam Untuk diterapkan Ya meskipun nanti Beda hal untuk konteks Yang non-muslim Yang berada di dalam negara itu Akan ada aturan-aturan khusus Kan gitu ya Tapi kalau bagi negara sekuler Ini banyak faktanya Kita coba pergi Ke Eropa Di sana kan boleh-boleh aja Mau seseksi apapun Dia pergi ke kampus Dia kan terserah nih ya Kita pergi ke Amerika Sama juga gitu loh Nah ini peradaban Yang mau diberikan Kepada generasi muslim Kita ini mayoritas muslim Dan seharusnya Gak masalah Kalau syariat Islam itu Yang kembali Kepada kaum musliminnya Tapi kalau kita lihat lagi ya Kenapa moderasi Islam Atau upaya Adanya Jalan tengah Jadi kalau moderasi itu kan Memang jalan tengah Jadi gak Islam banget Kemudian gak liberal banget Gitu lah bahasanya Jadi adanya moderasi Islam ini Sebenarnya sebuah bahaya Yang sangat nyata sekali Di tengah-tengah kaum muslimin Kenapa? Karena ketika Barat Melihat ya Kondisi kita sekarang ini Barat juga memahami Kalau apa namanya Kita dulu belajar Di sejarah peradaban Islam ya deh Kalau di kampus IAI Itu biasa Itu belajar Atau SKI gitu ya Ada istilah The giant sleep Raksasa tidur Siapa raksasa tidur itu? Kaum muslimin Jadi setelah runtuhnya Daulah khilafah dulunya Kemudian kaum muslimin Dinidabobokan Sehingga mereka tidak perlu Untuk bangkit kembali Menjadi Mercusuar dunia Menjadi Pemimpin dunia Gak perlu lagi untuk itu Tapi mereka cukup Ngekor saja dengan Barat Gitu kan ya Maka mereka senantiasa Dinidabobokan Kalian cukup saja Dengan kondisi seperti ini Udah Ini kan ekonomi Apalagi ini sekarang Baru-baru Ada bang Apa namanya Dileburkan Tiga bang jadi satu ya Terus juga Wakaf dan yang lainnya Gitu loh Jadi Kalau kita lihat ya Dengan moderasi Islam ini Justru Sangat membahayakan Gitu Membahayakannya dari mana Pada posisi Apa namanya Kaum muslimin Akhirnya Banyak hal yang Sebenarnya memang Sengaja dihadirkan oleh Barat Karena Ada sebuah lembaga Think tank Di Amerika Jadi balik lagi Ke kondisi Apa namanya Giant slip tadi Nah Barat itu Sekarang sudah melihat Geliat kaum muslimin Untuk kembali Kepada Islam Geliat kebangkitan Islam Yang memang Kaum musliminnya Bukan cuma sekedar Pengen kami bangkit Dari kondisi ini Tetapi kami pengen Bangkit dari kondisi ini Kepada kondisi Islam Dan itu dengan Kesadaran Maka Barat Yang memang Sama sekali Tidak menginginkan Kebangkitan Islam Harus punya cara Nah mereka punya Salah satu lembaga Namanya Ren Corporation Ren Corporation ini Adanya di Amerika Serikat Dan memang Sengaja lembaga Think tanknya mereka Untuk apa Ren Corporation itu Kemudian memetakan Gimana nih Penerimaan Islam Di negeri-negeri muslim Jadi coba bayangkan Mereka itu Meneliti Bagaimana Penerimaan Islam Di negeri-negeri muslim Berarti kan mereka Sudah Merancang Selama ini ya Bagaimana kaum muslimin Memang beragama Islam Tapi jauh dari syariat Islam Gitu Maka Yang selama ini terjadi Kan memang Memoderasi Islam itu Islam moderatnya Yang mereka sodorkan Jadi Islam itu Tetap menerima barat Nah balik ke Ren Corporation tadi Ternyata ada Empat Kelompok Yang mereka Kelompok-kelompokkan Di tengah-tengah kaum muslimin Ada yang namanya Islam fundamentalist Nah Islam fundamentalist ini Kondisinya mereka muslim Yang menginginkan Kembali kepada Islam kafah Kemudian tidak Tidak suka terhadap Ide-ide demokrasi kapitalis Yang memang Karena demokrasi kapitalis Itulah sumber Dari segala kekacauan Termasuk dengan Kondisi kita sekarang Kenapa muncul aturan Yang justru malah Membolehkan Perempuan keluar rumah Untuk menampakkan Auratnya gitu kan Karena kan dari liberal tadi Sekuler tadi Pemisahan agama dari kehidupan Jadi agama itu Dianggap hanya Sebatas privacy saja Bukan untuk diterapkan Dalam ranah kehidupan umum Gitu loh Ini kan efeknya kan Karena kita menerapkan sekuler Makanya Aneh terlihat Kalau perempuan itu Menutup aurat Ketika keluar rumah Termasuk ketika diterapkan Aturan itu Dalam aturan bersekolah Jadi balik Ke yang di Ren Corporation itu Ada mereka Kelompokan yang pertama Kelompok fundamentalis Kelompok fundamentalis ini Posisinya Karena mereka Tidak suka dengan Ide-ide barat Apalagi karena mereka Mengkaji lebih mendalam Demokrasi itu Tidak pernah berasal Dari Islam Kemudian juga Ide-ide yang mereka Bertentangan dengan Syariat Islam Nah kondisinya Menurut mereka Kelompok fundamentalis ini Harus dimusuhi Harus dijauhi Harus diberantas Gitu loh Ya kan Karena ini kan sangat berbahaya nih Apalagi kalau mereka Ngomong ke tengah-tengah Kaum muslimin Nah yang kedua Nanti ada kelompok yang modernis Gitu ya Kemudian yang ketiga Ada kelompok liberalis Nah kelompok liberalis ini Kondisinya mereka Sangat welcome Dengan nilai-nilai barat Ini banyak loh Kita lihat Di tengah-tengah Kaum muslimin ya Mereka sangat welcome Dengan nilai-nilai barat Mereka sangat welcome Dengan demokrasi Islamisasi demokrasi Gitu ya Dan yang lainnya Dan pada akhirnya apa Kelompok liberalis ini Harus dibesarkan Harus didanai Harus diberikan Posisi aman Jadi kalau kelompok liberalis ini Juga buat ulah Di tengah-tengah kaum muslimin Kaum muslimin Minta banget Anggar dia di proses hukum Dan yang lainnya Itu gak akan pernah digobris Gitu loh Kenapa Karena ini objek Apa namanya Ini subjek yang sangat Menguntungkan bagi Barat gitu loh Jadi mereka adalah Orang-orang yang membawa Ide-ide liberalis tadi Nah kemudian yang keempat Ada kelompok tradisionalis Nah tradisionalis ini Posisinya Mereka ingin menerapkan Syariat Islam Mereka ingin kembali Kepada kebangkitan Islam Tetapi posisinya Mereka juga Apa namanya Menerima ide barat Tetapi sangat kritis Gitu loh Jadi masih menerima Ide demokrasi Tetapi mengkritisinya Maka apa yang dilakukan Oleh barat Kaum muslimin itu Akan diadu domba Gitu Akan diadu domba Dari kelompok fundamentalis Dengan kelompok tradisionalis tadi Dia mereka akan saling diadu Gitu Sehingga mereka akan tersibukkan Nah sedangkan Kelompok yang liberalis ini Akan muncul Sebagai sosok-sosok Yang memang Oh ini nih orang-orang yang toleran Ini nih orang-orang yang santun Yang tidak menggunakan Kekerasan Kekerasan dalam artian Memaksakan Harus syariat Islam Yang dipakai Dan yang lainnya Jadi Dari semua kelompok yang ada Maka Orang-orang yang menginginkan Kembali kepada Islam Kafatu Dicitrakan sangat negatif Gitu kan ya Kemudian orang-orang yang Sangat membela kepada barat Nah ini akan dicitrakan Sangat positif Sehingga muncul Moderasi Islam Sebagai sesuatu hal yang dianggap Memang sangat positif Di tengah-tengah kaum muslimin Gitu Jadi Janganlah terlalu Lebai kali beragama Nah itu salah satu Yang memang senantiasa Dibuat di tengah-tengah kaum muslimin Sehingga kaum muslimin terbiasa Untuk Mengambil Islam itu separuh Dan meninggalkan Separuhnya lagi Atau mungkin Memang bahasanya Kayak tadi Kalau dianggap cocok Dengan kondisi sekarang Ya diambil Tapi kalau gak dianggap cocok Kayak kondisi sekarang Ya ditinggalkan Jadi apa yang terjadi Dengan Dengan aturan Yang saat ini Kembali diperlakukan Padahal dulu Udah diperjuangkan Mati-matinya Sama kaum muslimin Bagaimana agar orang Di sekolah bisa pakai kerudung Karena dulunya kan gak boleh Atau hanya Ya silahkan Kalau mau Kemudian diperjuangkan Oleh kaum muslimin Agar terjadi Ketaatan berjamaah itu Namun sekarang Dimundur lagi Ke belakang Ini kan sesuatu hal Yang memang Sengaja dihadirkan Jadi kalau nanti Ada orang yang menolak Ya udah mindsetnya Kaum muslimin Ini berarti orang yang sangat fanatik Seharusnya kan memang Yang liberal ini dong Yang moderat ini dong Yang harus kita ambil Ini bahaya yang sangat luar biasa Nanti mungkin Kita lanjut ya Ada tokoh Tadi pagi juga Kakak lihat beritanya kan Nyampaikan begini Islam itu Dihantam habis-habisan Untuk syariatnya Tapi uangnya malah Diembat Jadi kan Banyak fakta ya Yang kita lihat Seperti kondisi sekarang Jadi Kaum muslimin itu ya Kalau kita lihat Kebangkitan yang mereka inginkan Bukan kebangkitan semua Kalau kita lihat Dengan kondisi sekarang Kebangkitan ekonomi Ya iya gitu loh Tetapi bukan hanya Sebatas kebangkitan ekonomi Kebangkitan teknologi Tapi ada sebuah Keinginan Yang sudah sangat terlihat Sekali di tengah-tengah Kaum muslimin Bahwa mereka ingin Kembali kepada syariat Islam Sebagaimana dulunya Pernah terjadi Selama 1300 tahun Menjadi pemimpin dunia Menjadi negara Yang melingkupi Dua per tiga belahan dunia Yang berada dalam Satu kepemimpinan Dan di dalam itu Diterapkan syariat Islam Bagaimana kehidupan Non muslim di dalam Sangat terjaga Jadi kalau memang Di dalam Islam itu Tidak terjaga Kaum muslim ini Atau non muslimnya Atau mereka merasa Terzolim Dan yang lainnya Seharusnya mereka Tidak ada lagi dong sekarang Karena dulu kan Mereka hidup di bawah Naungan Islam Tapi kenapa mereka Masih ada sekarang Berarti kehidupan mereka Sangat sejahtera Sebenarnya Dan ada seorang tokoh Yang bernama Wildoran Di dalam Salah satu bukunya The Civilization Yang dia mengatakan Bahwa ada sebuah Peradaban Yang dulu Sangat memanusiakan Manusia Dan itu tidak ada Perbedaan Apakah karena ras Apakah karena agamanya Dan Apa namanya Kondisinya Peradaban itu Tidak pernah tersaingi Oleh peradaban lain Dan hingga sekarang Tidak pernah kembali lagi Yang dia tujukan itu Apa? Peradaban Islam Jadi Seorang non muslim pun Mengakui bagaimana Peradaban Islam Dulunya sangat luar biasa Jadi yang disejahterakan Itu bukan hanya muslim Tapi juga non muslim Yang terjaga itu Bukan hanya muslim Tetapi juga non muslim Jadi syariat Islam itu Memang hadir sebagai apa? Rahmatan lil alamin Bukan hanya sebatas Rahmatan lil muslim Tetapi menjadi rahmat Bagi seluruh alam Maka Barat Yang saat ini Kita melihat Mungkin ya Kita gak suka Dengan aturan yang ada sekarang Tapi jangan lupa Apa yang terjadi saat ini Itu juga sesuai Dengan pesanan Barat Secara konteks internasional Dan mereka yang Menggerakkan setiap Negeri-negeri muslim Untuk melakukan hal tersebut Maka upaya Moderasi Islam ini Justru sesungguhnya Berbahaya Kemudian menjadi politik Adu domba Dan kemudian untuk Menghantam kebangkitan itu sendiri Karena kenapa? Di dalam Islam Moderat Maka ada beberapa hal Yang disajikan Dalam bentuk Building Moderate Muslim Network Yang dibuat oleh Rand Corporation Jadi mereka menganalisis Itu ada lima Yang dikatakan Dengan Islam Moderat tadi Nah Yang pertama Apa namanya Proyek Islam Moderat Itu sesungguhnya Kalau kita analisis Itu menjadi Sesuatu hal Yang bentuknya Pendekatan halus Atau soft approach Dan itu akan Memalingkan kaum muslimin Dari Islam sebagai sumber hukum Kenapa? Karena terbiasa Kaum muslimin dibuat Untuk memisahkan Agama dari kehidupan Jadi kan Berislam sih berislam Tapi sebatas Sholat, puasa, zakat, haji Atau kalau dia memang Gak mau sholat juga Gak masalah Itu kan urusan dia dengan Tuhan Jadi sekuleris Isma yang sekarang ini Masih mencengkram Negeri-negeri muslim Termasuk kita Dan ini merupakan Sebuah pendekatan Yang menyebabkan Kaum muslimin Justru malah Akan Tenantiasa menjauh Dari syariat islam itu sendiri Merupakan pendekatan Apa namanya? Pendekatan halus gitu loh Jadi gak disuruh Secara lantang memang Oh tinggalkan syariat kalian Enggak Tapi dengan upaya Moderasi islam Upaya Memoderasi yang tadi Seolah-olah ya Dibuat nih Kalau kaum muslimin Sudah terbiasa dengan Perbedaan Ini akan menjadi Sebuah kekuatan Perbedaan yang seperti apa? Perbedaannya dalam islam Selama ini Sudah dijelaskan Bagaimana toleransi itu Bayangkan dulu Di masa islam Selama 1300 tahun Dengan luas wilayah Dua per tiga belahan dunia Di dalamnya Bukan hanya muslim yang ada Tetapi ada non muslim Non muslim itu yang mana? Dari banyak benua Dari banyak negara Kalau dulu Di masa rasulullah saja Sudah ada yahudi Nasrani Majusi gitu kan ya Banyak gitu loh Apalagi di masa islam dulunya Ada bangsa afrika Kemudian ada Eropa Ada asia Coba lihat Ada gak satu negara saja Yang bisa menyelesaikan Persoalan Atau bisa mendudukan Atau bisa menyatukan Banyak bangsa saat ini Dengan dibandingkan Dengan kondisi islam dulunya Gak ada Cuma islam gitu loh Tapi seolah-olah kan dibuat nih Kalau kaum muslimin Ngotot dengan syariatnya Maka itu akan menyebabkan Pepecahan dan yang lainnya Ternyata ini adalah Sebuah paradigma Yang sengaja dibangun Agar kaum muslimin sendiri Memusuhi syariat islam Jadi dengan adanya Islam moderat Islam moderasi Yang sekarang ini Sedang sangat digencakkan Justru ini akan menyebabkan Kaum muslimin Terpalingkan dari Konsep bahwa Islam itu Sumber hukumnya adalah Syariat islam itu sendiri Nah Yang kedua Dunia islam itu Dipaksa menerima demokrasi Sebagai sistem politik tunggal Kemudian sistem pemerintahan islam itu Dianggap ilegal Dan tidak cocok untuk diterapkan Ini Senantiasa dimuncul Makanya setiap kali Kita melihat ya Moderasi ini Mungkin yang paling klik Dengan kondisi kita sekarang Ya karena jilbab itu Kita langsung ngerasa Kalau ini Kok ya gitu kali ya Menyebabkan kaum muslimin Yang Kami juga pengen loh Sebenarnya diatur Diberikan ketegasan Agar orang-orang di luar sana Mau menutup aurat Udah ada ketegasan pun Kaum musliminnya masih banyak Yang buka auratnya gitu kan ya Seharusnya kalau hadirin Negara memang dengan islam Seharusnya Negara itu memang Memahami bahwa Dia harus menyelamatkan rakyatnya Bukan hanya di dunia Tapi juga di akhirat gitu loh Seharusnya kepala negaranya Paham akan hal itu Seharusnya pejabatnya Paham akan hal itu Kalau memang mereka bekerja Berdasarkan syariat islam Nah ini menampakkan Sekali kepada kita Bahwa kita memang Menganut asas sekulerisme tadi Gitu Nah balik lagi Ternyata dengan Ternyata dengan moderasi islam Moderat ini Atau moderasi islam ini Cusat menyebabkan kaum muslimin Menelan bulat-bulat Sistem konsep kehidupan Barat gitu ya Demokrasi Dimana di dalam demokrasi itu Ada empat kebebasan Ya kan Kebebasan beragama Kebebasan bertingkah laku Kebebasan berpendapat Kebebasan berkepemilikan gitu Jadi mau ngapa-ngapain aja Terserah Jadi seolah-olah itu adalah Penyelamatnya kaum muslimin Tapi ketika disodata Solusi islam Karena tadi sudah dibiarkan Mindsetnya dengan mindset Yang memisahkan agama dari kehidupan Maka kaum muslimin sendiri Menolak syariat islam itu Nah kemudian yang ketiga Apa yang diinginkan oleh mereka Dengan adanya islam moderat ini Adalah Mengeliminir gitu ya Keagungan islam Sebagai aturan kehidupan Dan islam pun Distikmakan negatif Dengan penyesatan istilah-istilah Dan ini sangat Sering sekali kita lihat Bentuknya adalah Word on Islamic idea Jadi Yang diserang itu apa Ide-ide islamnya Gitu Jadi kalau kita lihat Bagaimana yang seharusnya Syariat islam itu Ketika dulu diterangkan Memang tampak sekali Keagungannya Bahkan bukan hanya muslim Yang menyatakan Non muslim juga Menyatakan bagaimana Mereka sangat Apa namanya Sangat Menghargai Sangat mengagungkan Penarapan islam itu Tapi justru malah Yang terjadi dengan Moderasi islam ini Justru yang terlihat itu Yang baik itu Yang mana baratnya Karena barat itu Membolehkan orang untuk Mengeluarkan ekspresinya Menampakkan Jati dirinya Dan yang lainnya Sedangkan islam Tidak sedemikian Jadi islam itu Terlalu Kolot Terlalu Terbelakang Tapi kalau demokrasi itu Justru malah Lebih Humble Lebih Sesuai dengan Kondisi kekinian Padahal Sebenarnya tidak Seperti itu Jadi Yang terjadi Justru dengan Adanya moderasi islam ini Lambat Nanti penyesatan-penyesatan Istilah tentang islam Kemudian juga Akan ada Semakin banyak Upaya yang dilakukan Adalah Pengeliminiran Keagungan-keagungan islam Dalam kehidupan Jadi kaum muslimin Juga merasa anti Dengan syariat islamnya Karena sudah dibiasakan Dengan moderasi islam tadi Nah kemudian Yang terakhir itu adalah Penyesatan umat islam Ketika umat islam Ingin mengikuti Genderangnya barat Maka kesesatan pun Meraja lela Jadi artinya begini Kaum muslimin Ketika mereka Sudah dibuat Untuk senantiasa hidup Dalam sistem sekuler Kemudian kaum muslimin Membebek kepada barat Dengan ide yang mereka Kucurkan Yang mereka berikan Dengan moderasinya tadi Maka yang terjadi itu apa? Kesesatan Kesesatan itu mungkin Kalau selama ini Kita mendengarnya Dari 6 rukun iman Malah jadi 7 Atau malah jadi 3 Atau malah jadi 2 Itu namanya sesat Ternyata Di tengah-tengah kaum muslimin pun Ketika yang halal itu diharamkan Yang haram itu dihalalkan Maka itu justru Sesuatu hal yang memang Menyalahi apa yang Seharusnya mereka lakukan Dan satu-satunya Sistem yang memang Bisa untuk mengubah Yang halal menjadi haram Yang haram menjadi halal Itu adalah demokrasi Kita bisa lihat Kondisi yang sekarang ini Wajib gak nutup aurat? Wajib Tapi dari SKB 3 menterinya Malah nutup auratnya Hukumnya jadi mubah Ya kan? Padahal di dalam islam Hukumnya adalah wajib Nah atas landasan apa Mereka melakukan hal tersebut Demokrasinya Gitu loh Yang awalnya Khamar itu haram Nah dalam demokrasi Bisa jadi halal Kenapa? Kesepakatan Gitu Jadi tergantung manusianya Kalau dianggap cocok Kalau dianggap sesuai Kalau dianggap Ya kalau kita ini Sama-sama ngompak Kita ini melakukannya Gak masalah Gitu loh Jadi kalau kita lihat Efeknya ini akan sangat luar biasa Berbahaya sekali Artinya yang diinginkan oleh Barat adalah Posisinya Kaum muslimin tidak masalah Tetap berislam Tapi jangan ambil syariat islam Dan kalau kita balik lagi Ke Jayaan Slip itu Raksasa tidur itu Jelas sekali yang kita lihat Bahwa Barat sangat tidak Menginginkan kebangkitan islam Maka gak mungkin mereka nyuruh kita Meninggalkan syariat islam Tetapi apa yang dibuat ke kita? Yang dibuat ke kita adalah Bagaimana kita memilah-milah syariat islam Kemudian kita juga menganggap bahwa Jangan terlalu fanatik menjadi seorang muslim Kemudian kita juga harus menerima konsep Barat Maksud dari semuanya itu apa? Moderasi islam Nah maka ketika ini yang terjadi Justru yang muncul Yang disodarkan kepada kaum muslimin Di sisi lain adalah Bagaimana syariat islam itu Senang-senang dipojokkan Yang dinampakkan itu keburukan-keburukannya aja Disudutkan aja gitu loh Jadi ini yang harus kita jauhkan gitu Dari kaum muslimin Moderasi islam ini yang harus kita jauhkan Dari kaum muslimin Karena islam itu gak bisa dicampur aduk Dengan yang lainnya Islam-islam gitu loh Gak bisa diubah-ubah Gak bisa di Apa namanya Biar lebih cocok lah Dengan kondisi sekarang Kita dengerin lah Apa pendapat Barat Kayak mana pendapatnya Ren corporation kayak tadi Tidak gitu Maka kalau kita lihat Dengan kondisi ini Ternyata Barat itu memang Sangat bersungguh-sungguh Bagaimana Mengekang Bagaimana untuk menahan Kebangkitan islam Coba bayangin aja sama Una Kok bisa Ren corporationnya dibentuk gitu Termasuk lembaga think tanknya mereka Jadi kalau lembaga think tank itu Berarti dia didanai Ada penelitiannya Ada orang-orangnya Ada tujuannya Per lima tahunnya Apa tujuannya Yang mau dicapai Dan segala macamnya Dan itu mereka pantau Seluruh negeri-negeri muslim Berarti kan memang Sangat serius gitu Yang mereka inginkan itu adalah Ketidakbangkitan dari kaum muslimin Ini harus kita sadari bersama Maka sekarang Apa yang harus kita lakukan Fakta Yang sekarang ini Disodarkan kepada kita Seharusnya semakin Membuka matanya Kaum muslimin Semakin membuka Kesadarannya kaum muslimin Kaum muslimin itu memang Udah pengen bangkit nih Kita kan Bangkitnya itu dalam artian Seperti ini ya Kondisi ekonomi kita Sekarang pun Sekarang udah carut-marut banget Keadilan pun udah carut-marut banget Dimana-mana kriminalitas Dan yang lainnya Nah ini gak mungkin Bisa selesai Kalau tidak ada solusi Itu entah Masih berharap pada demokrasi Sedangkan demokrasi Yang menghasilkan semua kerusakan itu Nah ada solusi Islam Maka apa yang harus kita sodorkan Apa yang harus kita lakukan Semakin kaum muslimin Seharusnya membahas Islam itu sendiri Kemudian semakin Menumbuhkan kesadaran Di tengah-tengah mereka Bahwa memang Tidak ada solusi lain Kecuali kembali Kepada Islam kafah Gitu Jadi Kalau kita lihat gitu ya Dengan Dengan kondisi yang ada Meskipun ya Memang nampak sekali Sangat terlihat Yang langkah Apa Langkah yang dilakukan oleh Ren Corporation Untuk menghantam Orang-orang yang menginginkan Kebangkitan ini adalah Mungkin dengan stigmatisasi gitu ya Nanti kalau yang Mereka anggap Radikal ya Akan mereka sodorkan Ciri-ciri yang radikal tuh Kayak gini Kayak gini Kayak gini Nah tapi kalau misalnya yang sesuai Dengan keindah mereka Orang-orang yang liberal Liberal Kemudian orang-orang yang moderat Oh ini nanti dicitrakan positif Ini dicitrakan santun Yang kak bilang tadi ya Nah kemudian apalagi Nanti akan ada Orang-orang yang dikucilkan Ada akan ada Orang-orang yang diaktifkan Kalau yang dikucilkan itu Memang yang memusuhi Barat Memusuhi Barat Apa nih Barat memang menganggap Itu sebagai musuh gitu loh Terlalu berbahaya ini Kalau dibiarkan Maka dikucilkan Kemudian juga Dibuat seolah-olah ini Ide-idenya busuk gitu kan Bahkan nanti dengan pembunuhan Apakah pembunuhan karakter Apakah pembunuhan ide Apakah mungkin dengan Penghilangan nyawa Gitu loh Kenapa Karena Barat sangat tahu Ini yang menjadi musuhnya Ini yang bukan musuhnya Nah kalau ada nih Kelompok kaum muslimin Yang liberal tadi Menjadi keuntungan bagi mereka Ini bisa diperalat Untuk memasukkan ide-ide kami Ketengah-tengah kaum muslimin Jadi Barat itu Nggak langsung terjun loh Nah gitu kan Mereka tuh nggak langsung Datang ke rumah-rumah kita Atau ke sekolah-sekolah kita Atau mereka yang ngajar di sekolah kita Nggak Tapi mereka memanfaatkan Antek-anteknya Untuk menyebar luaskan Ide-ide liberalnya mereka Ide-ide moderatnya mereka Sehingga kaum muslimin Tanpa sadar Oh iya ini ya Yang seharusnya kita lakukan Muslim itu memang Nggak boleh lah fanatik kali Muslim itu nggak boleh lah Terlalu yakin kali Kalau agamanya itu Yang paling benar gitu Jadi harus Harus senantiasa Kaum muslimin Semakin mengkaji Islam gitu kan Karena Kalau kita lihat Di dalam Quran Surah Ar-Muqdu ayat 11 ya Yang Allah katakan Allah itu tidak akan Mengubah nasib suatu kaum Sebelum mereka Mengubah apa yang ada Pada diri mereka Menurut imam Apa namanya Menurut salah seorang Ulama Sheikh Takyuddin Anabhani Apa yang beliau katakan Ternyata yang diubah itu Apanya dari kaum muslimin Yang ada pada diri mereka Tidak akan Allah ubah keadaan Suatu kaum Kecuali mereka Mengubah apa yang ada Pada diri mereka Ternyata yang dimaksudkan Pada diri mereka itu Pemikirannya Jadi pemikirannya kaum muslimin Ini yang seharusnya dirubah Jadi mindsetnya kaum muslimin Ini yang seharusnya dirubah Kondisi yang sebelumnya Mereka acuh sekali Dengan syariat Mereka masih mengekor Kepada barat Ini yang harus dihilangkan Yang sebelumnya Mereka berada pada posisi Yang justru malah Memusuhi syariatnya Dan kalau kaum muslimin Berada pada posisi itu Ini sangat menguntungkan barat Mereka gak harus Keluar modal besar lagi Untuk melakukan semua itu Maka yang kita lihat Dengan kondisi saat ini Mengubah pemikiran tadi Maka dakwah itu Yang harus senantiasa digencarkan Meskipun mungkin Ada kesulitan yang pasti ada Tapi kan kita menginginkan kebangkitan Kita menginginkan kebaikan Bukan hanya pada muslim Tetapi juga yang non muslim Karena gak ada solusi Untuk dunia ini Bahkan krisis yang sekarang ini Terjadi udah krisis global Gak ada lagi yang bisa menyelesaikannya Kecuali Islam loh Ya kan Nah bayangkan kalau kaum muslimin sendiri Juga takut kepada syariatnya Siapa nih yang lagi akan Menyelamatkan umat manusia Di dunia ini Jadi kita muslim itu Coba lah kita Kita nyadar gitu ya Islam itu hadir sebagai rahmat Bukan hanya bagi kita Tapi juga bagi yang lain Nah kalau kita masih Mengekor kepada barat Dalam konsep yang mereka buat Kita pelan bulat-bulat ide-ide Yang mereka berikan Gimana kita menyelamatkan dunia Gimana kita menyelesaikan Kemiskinan yang ada Gimana kita mau menyelesaikan Semua ketidakadilan yang ada Gimana kita menyelamatkan Manusia-manusia lain Yang ada di luar sana gitu kan ya Baik itu muslim maupun non-muslim Karena solusinya cuma Islam Gitu Jadi yang Minta kan gitu Yang harus kita lakukan Kembali kepada aktivitas dakwah tadi Amar ma'ruf nahi mungkar Kemudian kaum muslimin Kembali lagi untuk mengkaji Islam Karena sudah terlalu jauh Kita dari Islam gitu Jadi enak bagi barat Untuk mengotak-atik Pemahaman kaum musliminnya Gitu Yang kita inginkan itu Keselamatan dunia akhiratnya ya Bukan cuma keselamatan di dunia Jadi bukan hanya risau di dunia saja Tapi juga risau di akhirat nanti itu Kayak mana kondisi umat ini Karena nanti setiap jiwa tuh Akan dimintai pertanggung jawaban Udah lah di dunia Sempitnya luar biasa Kondisi sekarang Apalagi di akhirat nanti Gimana lagi gitu Jadi mungkin itu yang bisa kak sampaikan Untuk sesi ini Oke iya kak Berhubung karena waktu kita juga sudah mendesak Sepertinya langsung aja udah baca pertanyaan ya kak Oke pertanyaan yang pertama Ini ada Ini tidak menyebutkan nama Pertanyaannya Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim Dengan keadaan yang sekarang Makin membuat ajaran Islam tersudutkan Kemudian pertanyaan yang kedua Ada Siapa Oh Tidak memberikan nama kembali Ini pertanyaannya Apakah yang melatar belakangnya syariah Islam saat ini Semakin terpocokkan Kemudian pertanyaan yang ketiga juga ini Kanida Sebagai umat Islam Apa yang dapat kita lakukan Agar tidak mudah terpengaruh Oleh moderasi Islam yang dapat merosak umat saat ini Ya itu pertanyaan yang keboleh dijawab langsung Kayaknya kurang lebih sama ya Semuanya Apa yang harus kita lakukan gitu Jadi memang itu yang harus terpikir bagi kita gitu ya Karena Kalau Kalau tidak dengan kondisi Kembali kepada Solusinya Kan lelah juga nih Kita bahas-bahasnya Ternyata ada proyek barat nih Di balik ini semua gitu kan ya Ternyata kita Kita di Diobok-obok sama barat gitu kan ya Untuk senantiasa mengikuti apa kata mereka Intinya Jangan sampai kaum muslimin bangkit gitu loh Makanya semua cara mereka lakukan Termasuklah dengan moderasi ini Dan ini termasuk cara yang sangat ampuh menurut mereka Dan Ini menjadi sesuatu hal yang berbahaya Maka apa yang harus kita lakukan Pertama Sebagai seorang pemuda muslim Gak bisa kita tidak menpatabuki kondisi umat gitu loh Kita gak bisa gak mengikuti kondisi umat ini Kita gak boleh menjadi orang yang apolitis gitu Kita tahu nih kondisi umat ini seperti apa sekarang Nah Apa misi di belakangnya Apa namanya Apa yang melatar belakangnya gitu loh Jadi bukan hanya sekadar Tuk ada aturan Tapi apa yang melatar belakangnya itu Itu juga harus kita bahas Kayak mana dampak ke depannya Itu juga harus kita bahas Gitu Sekarang aja kondisinya Kaum muslimin itu masih ada Dikit-dikit Islam yang mereka pakai Udah sangat luar biasa Kerusakannya Apalagi kalau betul-betul Islam itu ditinggalkan Ya kan Nah dalam artian Ya masih ada yang Habluminan Apa namanya Habluminan nafsnya Yang dia lakukan Hubungan dengan dirinya sendiri Masih dia terapkan Tapi kalau untuk Habluminan nafsnya Ya udah gak diterapin lagi Sekarang gitu loh ya Nah Itu sudah sangat Kondisinya sangat luar biasa Mengerikan gitu kan Udah kerusakan Di mana-mana Nah ini kalau makin Diperparah lagi Dengan moderasi Islam ini Makin Sebenarnya kalau dibilang Ini udah lama gitu Tapi makin direfresh kembali Sehingga kaum musim Juga bersiaga Untuk melakukan Apa yang diinginkan oleh Barat Yang kata makin berbahaya Gitu loh Jadi efeknya nanti Generasi kita ke depannya Gimana nih 10 tahun yang akan datang Kayak mana 15 tahun yang akan datang Kayak mana Kita mikirnya ke sana Mungkin kata seorang ulama Ketika ada Seorang pemikir dari Beirut ya Jadi beliau bilang itu Ada seorang pemuda Yang tidak ada ruh Di dalam dirinya Untuk melakukan perubahan Maka mati itu Lebih baik daripada hidupnya Kalau kata Buya Hamka Pemuda yang tidak ada ruh jihad Ya udah siapin aja Kain kafannya Ruh jihad itu yang kayak mana Ya mengubah kemungkaran Jadi yang sahih kan Ya gitu ya Yang sahih itu yang sepertinya Memang pada kondisinya Kalau kita muslim Memahami Yang sesuai dengan hukum syara Nah kalau sudah sesuai hukum syara Pasti akan menghantarkan Pada rahmat gitu loh Kalau ada rahmat Berarti kesejahteraan Nah kenapa sekarang Sejahtera itu gak ada Gak diberkahi Allah Kehidupan kita Udah mengasuk nih Bahasa mataki jadinya Gak diberkahi Allah Kehidupannya Kenapa gak Allah berkahi Karena aturan Allah itu kita campakkan Nah selain aturan Allah kita campakkan Kita telan juga Apa yang diinkan sama Barat tadi Ya udah moderasi Islam gitu loh Jadi yang pertama yang harus kita lakukan Tata bukin Coba Coba perhatikan Allah berikan kita akal Perhatikan nih alam semesta nih Kayak mana nih kondisinya sekarang Ada lagi gak solusi Kecuali solusi Islam Oke Udah nyampe disitu Yang kedua cukup gak dengan kita tahu Iya gak ada lagi solusi Kecuali solusi Islam Berarti yang kedua yang harus kita lakukan Kaji Islam Meskipun ya kita lihat Barat itu akan sangat Tidak suka kaum muslimin mengkaji Islam Makanya tuh istilah-istilahnya banyak Yang sekarang ini kan ada tim ekstrimisme Katanya ya Kalau sebelumnya tuh Ada yang radikal Ada yang inilah semua Yang sekarang ini ekstrim lagi Katanya Coba nih siapa yang ekstrim Yang korupsi atau yang menyadarkan umat Ya kan Yang radikal tuh yang mana Yang korupsi atau yang Yang menyadarkan umat gitu loh Ini yang harus dilakukan oleh pemuda muslim Dia udah tahu rusak Lakukan perubahan Perubahan itu ya dengan mengkaji Islam tadi dulu Gitu kan Kemudian yang kedua Interaksikan gak Wah itu ke tengah-tengah masyarakat Sehingga apa yang terjadi Sehingga yang terjadi adalah Kaum muslim yang semakin paham Bahwa solusinya itu harus mereka Terapkan Menerapkan Islam Tetapi Islam yang diterapkan itu Gak bisa pada tataran individu saja Maka dakwah yang dilakukan itu adalah Dakwah kepada individu Dakwah jamaah Dakwah kepada negara Karena ini kondisinya akan selesai Ketika negara yang mengambil gitu loh Gak bisa hanya kembali kepada Tataran individu saja Makanya itu yang dilakukan oleh Rasulullah dulunya kan Rasulullah mendakwakan orang-orang yang Kemungkinan di mana yang akan Bersedia untuk menerima Islam Kemudian mendakwakan jamaahnya Kemudian juga mendakwakan Skala negara Siapa itu pemimpin-pemimpin Di masa dulunya Ada Abu Hakam ya Kalau kata Harun Kafir Quraish Tapi Rasulullah menghinakannya itu Dengan apa? Abu Lahab gitu Ya kan Jadi Dengan sangat luar biasa Dihinakan gitu loh Kemudian Apa namanya Tokoh-tokoh yang lainnya Hingga Umar bin Khattab Masuk ke dalam Islam Hingga Abu Bakar juga Masuk ke dalam Islam Dia petinggi-petingginya Didakwakan juga gak? Iya harus Karena kita ini satu tubuh Kamu semini itu satu tubuh Kalau kita menginginkan Kebaikan pada negara kita Berarti semuanya juga harus Mahat Islam Ini yang harus kita lakukan Ini bukan berarti Hanya sekedar Oh pokoknya saya sudah Menutup aurat Keluarga saya menutup aurat Simpelnya gitu ya Di keluarga mungkin Kita disuruh nutup aurat Untuk kondisi sekarang ya Di sekolah mungkin Ada aturannya nutup aurat Meskipun udah kebijakan terbaru Berarti kan gak diwajibkan lagi Untuk nutup aurat Tapi siapa yang memastikan Generasi itu Kalau dia udah kuliah Dia keluar kemana-mana Apakah dia masih nutup aurat? Atau jangankan itu gitu ya Di rumah misalnya Jangan lakukan hal-hal Yang melanggar hukum syara Eh tapi nanti ketika dia kuliah Siapa yang menjaganya? Masyarakat bukan masyarakat Islam Masyarakat adalah masyarakat yang individualis Nah makanya sangat berbahaya gitu LGBT itu gak boleh Di rumah gak boleh Di sekolah gak boleh Eh tapi nanti ketika dia punya masyarakat baru Siapa yang tahu gitu kan? Jadi masyarakat itu butuh untuk disadarkan Da'wah itu harus menjadi biah di tengah-tengah masyarakat Menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Gitu insyaallah Ya jadi mudah-mudahan ketika kita melakukannya Kita faham Islam Kita da'wahkan insyaallah Nanti kita kembali Kita harus kembali kepada syariat Islam Gitu deh Don't stay awake for too long Don't go to bed Selamat menikmati